yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore jumpa lagi di channel saya sekarang saya lagi di perumahan kelari indah permata lagi mau lihat workshopnya salah satu anggota hobi kayu juga workshopnya di dalam perumahan keren workshopnya kecil padat mini ya masuklah semua kali dan sekarang kita mau lihat-lihat aja langsung workshopnya kayak gimana bentukannya langsung cek itu ya ini dia workshopnya nah ini yang punya namanya Abdurrahman nggak usah lah nggak usah nggak usah nama workshopnya apa Kenzo Abdurrahman itu namamu bukan kalau nama saya Surahman itu dari anak terus nama workshopnya ya Kenzo alamat-alamat perum kelari indah permata blok c12 nomor 41 yo mantap jadi untuk yang dikelari bisa langsung kesini sekarang kita mau lihat isinya ini project apa mas project apa ini project buat pintu itu pintu paker masuk motor ada table saw ada meter saw ada meter saw nah ini stock lamp nah ini lem dan finishing terus ada kawak kelas ini gantung-gantungan apaan nggak tahu nah ini kompresor ini yang keren nih ini nih wah peralatan woodworkingnya di sini semua guys langsung saya bilang bikin rak masih aja di ember ember mania hai 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 masih belakangnya nih ya nggak apa-apa lah jadi seperti ini ngopi ngopi hai 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 jadi gimana apa aja sebenarnya yang dibikin di sini ya ini apa konsepnya lebih ke industrial atau gimana ke konsepnya lebih ke interior ya terlalu ya industrial apapun kayu apapun logam gitu kipas yang penting dari duit hahaha pokoknya asalkan saya bisa pokoknya apa aja masuk yang penting jangan bikin anak hai 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 untuk kalian yang dari daerah Kelari itu udah saya suruh betul buat kalian yang di daerah Kelari bisa langsung sini di perumahan Kelari Indah Permata blok apa tadi c12 nomor 41 gua bingung sebenarnya mau lihat apa lagi ya nggak nggak ada yang dilihat soalnya baru ini baru merintis sih jadi saya sebenarnya hobi-hobi kayu itu cuma ya hobi-hobian aja cuma berhubung ada yang pengen pesen jadi saya bikinin sambil belajar lah udah pernah keluar keluar kemana ya pesenang gitu selain dari tangga-tangga gitu kan Oh kitchen set dari kriamas Lestari jalan baru karawah bikin sendiri haa bikin sendiri haa bikin sendiri ya full bikin sendiri tapi kok saya nggak percaya ya nah itu bekas-bekasnya itu ada tuh hahaha itu rat buat apa ya itu rat apa emang lemari bekas lemari bekas triplek betul ditambah triplek ya pokoknya yang penting tar kalo misal tambah triplek ada yang berani tinggi ya kayu saya kira ini tuh nih bahan buat disini gitu buat naro alat gitu kan oh kalo naro alat terlalu mahal itu terlalu mahal pokoknya kalo buat sendiri diperjelek mungkin kalo buat orang lain diperbagus hahaha kalo buat sendiri penghematan saya heran itu prinsip dari siapa itu begitu yang taruh di komen dari nenek moyang nenek moyangnya siapa ini hahaha ya pokoknya dari nenek moyang lah gak tau saya dari mana eh ini apa untuk skala produksi yang paling sering masuk apa kalo sering masuk rak ya rak buku kayak meja tv gitu yang skala kecil lah soalnya di samping itu saya masih punya sampingnya eh sama linka masih punya pekerjaan tetap di pabrik jadi pekerjaan paling satu minggu pulang kerja kalo gak lembur terus kalo itu untuk rak-rak begitu yang paling murah tuh rak apa ya rak helm rak helm 150an ukuran 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 untuk satu helm doang dua sama gantungan jadi buat kalian yang nyari rak helm bisa langsung kontak ke dia cari aja di apa di grup facebook ada kan ada gak mungkin iya udah cari aja di grup facebooknya hobi kayu karawang nama id nya rahman fiat pantai selatan oh shit lah ngeri amat perundang laut selatan ini hahaha ngeri kali mes namanya via pantai selatan hahaha hahaha jadi id itu saya bikin waktu saya masih demen motor-motor gede sih ya walaupun motor bukan aslinya ninja cuma modifikasian gitu nah kalo pantai selatan emang saya kita asli dari kebumen jawa tengah nah jawa tengah eh apa pantai selatan jawa tengah pantai selatan jawa tengah pantai selatan ya udahlah gitu aja hahaha jadi segitu dulu bincang-bincangnya ee abis ini mau gue tunjukin overview buat workshopnya それでは państwo ko selamat menikmati selamat menikmati oke jadi sekian vlog kali ini dari saya sampai jumpa di episode berikutnya dan ini dia manusianya see you next episode selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati